Selamat pagi Jakarta, apa kabar Atomians? Saya Vanilam, saya orang yang sangat kritis, bisa dilihat dari cara berbicara saya bukan? Saya sangat kritis dengan hal apapun. Saya dulu bekerja di bank, saya seorang bankers, setelah lulus kuliah saya bekerja di bank. Di bidang apa? Saya di bagian kredit, seganas apa saya? Bapak Ibu perlu dana, Bapak cari saya, saya yang menganalisa apakah Bapak layak untuk mendapatkan fasilitas dari bank. Saya orang yang sangat-sangat-sangat membenci yang namanya multi level. Bagi saya itu adalah pekerjaan yang sangat annoying. Seperti sudah tidak ada pekerjaan lain. Saya sangat kritis. Saya menikah dengan suami saya, mempunyai tiga orang anak, dan anak saya dua cewek, satu cowok. Sekarang 10 tahun, 7 tahun, dan 4 tahun. Di ruangan ini, apakah Bapak Ibu punya anak yang berkebutuhan khusus? Anak autis? Tidak ada. Saya punya tiga anak autis. Ketiga anak saya autis. Saya juga anak autis. Anak saya punya kekurangan yang seperti saya. Saya autis, ADHD, dyslexia, dan speech delay. Saya bisa sukses. Anda tidak punya kekurangan. Pasti Anda akan sukses dari saya. Anak saya autis, tiga. Saya bangga itu. Kenapa? Tidak menutup kemungkinan anak saya menjadi orang yang luar biasa. Setiap orang di dunia ini diciptakan Tuhan punya kekurangan dan kelebihan. Kita hanya mencari kekurangan, kita asah. Mencari kelebihan, kita bangkitkan. Tidak ada yang tersebut di dunia ini. Tapi kita bisa melakukan yang terbaik untuk hidup kita. Anak saya tiga autis. Bapak Ibu akan bertanya. Saya kirim mereka kemana untuk terapi. Saya tidak mengirimkan mereka untuk terapi. Saya mengirim diri saya untuk terapi. Saya belajar semua. Brain gym saya belajar. Himnoterapi saya belajar. Apalagi yang saya tidak belajar. Massage untuk anak autis saya pelajarin. Kenapa? Karena saya yakin. Anak saya hanya bisa sembuh di tangan saya. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang ibu. Bapak Ibu, hidup saya sangatlah baik. Saya menikah, suami saya adalah dealer mesin Jepang. Sampai dua tahun yang lalu. Teman saya mengajak untuk reuni. 19 tahun kita tidak berjumpa. Ketika reuni, satu teman saya dari Amerika pulang. Dia bilang sama saya. Fanny, saya senang 19 tahun saya tidak berjumpa dengan Anda. Hidup kamu sangatlah baik. Kamu menikah dengan keluarga yang cukup berada. Kamu punya tiga anak yang lucu-lucu. Dan, kenapa kamu jobless? Kenapa kamu tidak bekerja? Jika sesuatu terjadi pada suami Anda, apa yang akan terjadi sama hidup kamu? Apakah anak Anda masih bisa bersekolah di international school? Anak saya, saya sekolahkan di international school. Kenapa? Karena tidak ada sistem tidak naik kelas. Karena jika dia tidak mau menulis, dyslexia itu, menulis itu terbalik. Mereka tidak bisa menghapal. Dan tulisan itu seperti menari. Jadi jika, di sekolah internasional, anak saya tidak mau menulis, dia cuma menjawab secara lisan, sudah dapat nilai. Bapak Ibu, international school biayanya berapa? Saya punya tiga anak. Dan karena mereka autis, saya kembangkan kebakat mereka. Mereka tidak bisa ngomong dong, saya mau apa, saya suka apa. Mereka tidak dapat mengatakan itu. Jadi saya melakukan fingerprint assessment untuk mencari kebakat mereka. Di situ saya kembangkan. Anak pertama saya, belajar biola, belajar piano, melukis. Biayanya seberapa? Anak kedua saya, ketika usia 4 tahun, saya meninggalkan dia di satu ruangan, di ruangan kamar saya. Ketika saya masuk, bertapa shocknya saya, dia menggunting sepreh saya. Bapak Ibu akan bertanya, apakah saya memukul anak saya? Tidak. Dia menggunting sepreh saya untuk apa? Dijadikan gaun pesta. Anak 4 tahun dia mikir, di mana saya bisa mencari kain yang paling lebar, yaitu kasur saya 2 meter x 2 meter. Apakah saya memukul dia? Tidak. Kenapa? Saya menemukan bakatnya. Terima kasih Tuhan sudah membuka jalan untuk saya. Jika saya memukul dia, masa depan dia bagaimana? Harga sepreh baru berapa? Itu adalah pola pikir saya. Jadi menurut saya, setiap orang itu punya kisah. Semua orang yang ada di sukses akademi ini, kita semua sedang mencatat sejarah kesuksesan kita masing-masing. Benar? Jadi hari ini izinkan saya men-sharing bagaimana cara sukses kita diatomi. Setiap orang yang berada di comfort zone tidak akan sukses. Kenapa? Comfort zone is a beautiful place, but never nothing will grow there. If you want to change your life, you have to change your mindset. If you want to change your life, you have to step the door and make a change of your life. Mengapa saya memilih atomi? Bapak ibu punya alasan sendiri kenapa memilih atomi. Saya orang yang sangat-sangat membenci multi-level. Karena saya adalah seorang ibu dan saya harus menerapi tiga anak saya, jadi kehidupan saya itu terikat. Saya punya tanggung jawab. Jadi saya harus mencari pekerjaan yang tidak menjadi beban saya. Tidak terikat waktu. Pertama kali saya mencoba insurance, saya tidak cocok. Akhirnya saya dikanalkan ke atomi karena saya mau balance life. Semua orang punya alasan sendiri kalau saya pertama adalah balance life. Keluarga bagi saya adalah nomor satu. Anak-anak saya, masa depan anak-anak saya adalah nomor satu. Jadi saya ada free time, tetap saya lakukan atomi. Ketika anak saya pergi sekolah, saya atomi. Mereka pulang sekolah setelah jam tiga, saya pulang ke rumah mengurus mereka. Itulah atomi. Kenapa saya tetap menjalankan atomi, bahkan sekarang menjadi center leader. Kedua, saya mau punya residual income. Seperti hari ini saya berada di sini, PV saya tetap jalan. Member saya yang di Amerika, tante saya yang diada di Singapura, mereka belanja, saya tetap dapat PV dan bisa pairing. Kenapa atomi karena Mestis product? Teman-teman yang mengenal saya dulu, wajah saya tidak se-glowing ini. Wajah saya sangat lah kusam, saya mencari dokter dari klinik satu ke klinik lain. Laser sini, laser sana, berapa puluh juta saya habis. Wajah saya tetap lah kusam. Sampai saya menemukan atomi, wajah saya menjadi glowing. Atomi changed my life. Dan kenapa atomi? Karena join free. Biasanya atau multi level lain akan memaksa kamu untuk join, biarpun hanya 50 ribu atau 10 ribu atau apapun, dia memaksa Anda untuk join member. Atomi free. Jadi saya merasa tidak terpaksa. Saya orang yang kritis, saya tidak merasa terpaksa. Dan atomi sedang mencatat sejarah networking customer success. Jika Anda belanja di supermarket atau minimarket, apa yang Anda dapat? Anda dapat barangnya? Jika kamu mengenalkan produk yang bagus dari mereka, Anda dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Tapi di atomi, kamu hanya sebagai pengguna, hanya men-sharingkan produk, Anda bisa sukses. Ini perusahaan yang luar biasa. Kedua, atomi adalah global home shopping mall online with multi level system. Global sales, one ID global. Jadi, satu ID saja, Anda bisa menjalankan bisnis ke seluruh dunia yang sudah ada atomi. Apakah bukan luar biasa? Ada saingan MLM kita yang hanya satu ID untuk satu negara. Jika kamu mau menjalankan multi level ini ke negara lain, Anda harus punya ID sendiri lagi dengan ID atau KTP di situ. Di atomi tidak perlu. 20 tahun yang lalu. Bapak ibu kita selalu berlang. Kalian jangan sembarangan mengangkat telpon orang. Apalagi membalas SMS-nya. Apalagi ikut dengan mobil yang baru Anda kenal orangnya. Apalagi tidak dikenal. Sekarang, hampir setiap hari kita menggunakan ojek online. Saya membalas telponnya, saya mengangkat dan saya mengatakan saya ada di sini. Bapak tolong jemput saya. Teknologi merubah kehidupan. Atomi online shopping mall. Bisnis yang berbasis pada teknologi itu adalah bisnis untuk masa depan. Atomi GSGS. Global Sales, Global Sourcing. Jadi atomi menjual barang yang ada dari negara mana yang bagusnya, produk terbagusnya akan dia masukkan ke atomi dan dia distribusikan. Contoh yang sudah ada di atomi di luar negeri yang belum masuk ke Indonesia. Dari manakah ginseng paling bagus berada? Red ginseng atomi berasal dari Korea. Spirulina sama siwit berasal dari negara apa yang paling bagus? Korea. Oke? Koyo paling bagus dari? Taiwan. Sebesar apa perusahaan atomi? Ini adalah raksasa online shopping mall ke depan. Daily Necessities Product. Siapa di sini Bapak Ibu yang tidak mandi? Setiap hari kita mandi. Apalagi kita berada di iklim tropis. Atomi menjual kebutuhan sehari-hari. Big no company. No registration fee. No purchase product joint. Tidak dipaksa belajar produk yang saya tidak mau. kadang ada multi-level yang memaksakan satu paket. Ini satu paket buat Anda. Saya hanya memakai satu saja. Tapi dipaksa saya untuk membeli semua. Sisanya menyampah. Habisin uang saya. Tapi di atomi Anda hanya perlu beli barang yang Anda pakai. No monthly fee. No annual fee. No website usage fee. Jadi itu sama sekali tidak ada biaya bulanan, tahunan, ataupun biaya pemakaian website. Tidak ada. No monthly purchase requirement. Tidak ada yang namanya tutup point. Only need purchase one item per year. Hanya perlu membelanja satu produk satu tahunnya maka Anda akan renewer. Atomi juga adalah binary system. dia hanya menjalankan dua kaki. Seperti saya sekarang berada di Indonesia. Saya berada di kota kecil Medan. Tapi saya punya member di Kanada. Saya punya member di Kamboja. Oke. Kalau di multi level lain ada hanya sembilan layer Anda dapat komisi. Setelah yang ke sepuluh Anda harus memasukkan satu ID baru. Sepuluh lagi Anda harus mencari satu ID baru. pertama kali saya pakai ID saya. Kedua saya pakai suami. Ketiga saya pakai mama. Empat saya pakai bapak. Kelima, keenam anak saya tiga masih kecil belum ada KTP Bu. Nah kalau di Atomi satu ID kita dapat unlimited PV yang di bawah kita. Berapa puluh juta orang di bawah kita semua adalah member kita. Mereka belanja adalah PV kita. Nah bagaimana mendapatkan uang di Atomi. Dari penjualan di bawah member kita semuanya dari total PV penjualan 100% akan dibagi 44% untuk General Komisi. 20% untuk Mastership 6% untuk seperti kita Center Leader menservis Anda di Center kami kami dapat V6% dan 30% untuk Company 30% itu digunakan untuk apa? Untuk memfasilitasi Bapak Ibu yang sekarang duduk di sini. Di kelas Atomi ini banyak kejadian di Center saya. Saya menjelaskan Atomi itu PV pribadi apa. Saya bukan basic dari multilevel saja saya tidak punya tim jaringan dari member saya itu satu pun dari multilevel. Semuanya adalah yang namanya emak-emak. emak-emak tau kan gimana yang sign ke kanan dia belok kiri. Itulah emak-emak. Jadi yang Center saya itu kebanyakan yang datang itu emak-emak. Saya sudah jelasin besok datang lagi. Saya sudah jelasin besok datang lagi. Apa sih gimana sih dapat duitnya aduh saya pusing gimana sih dapat duitnya akhirnya saya malam tidak bertidur saya meditasi gimana ini orang ya saya menemukan cara. Ini cara saya. Jadi setiap orang punya PV pribadi. PV pribadi itu apa sih? PV pribadi itu PV untuk kita seperti kita bersekolah. Sales representative itu adalah lulusan TK. Agent lulusan SD. Special agent SMP. Dealer SMA dan eksklusif distributor adalah kuliah. Jika semua ini adalah anggota kerja apakah gaji mereka sama? Tentu tidak. Tergantung ijazah yang Anda berikan ke saya. Benar? Nah jadi kalau di sales representative itu akumulasi PV-nya Rp10.000 sampai Rp299.000 lulusan SD Rp300.000 sampai Rp600.000 begitu juga dengan next-nya special agent dan seterusnya. Pertanyaan yang sering ditanya adalah tiga kasus yang sering saya temuin. Cik saya ditipu sama upline saya. Upline saya orang Malaysia datang jualan. Saya punya member sudah Rp500.000 tapi saya tidak pernah pairing. kamu sendiri ada belanja enggak bu? Ada saya pakai absolut saya enggak pernah pairing. Coba Cici ngasih saya ID-nya saya cek cek re-cek ya memang dia punya Rp500.000 member cuman di kaki kiri apakah bisa pairing? Tentu tidak. Kasus kedua Cik saya ditipu sama upline saya dari Taiwan kaki saya sudah di sebelah kanan saya sudah besar sekali anak saya jalaninnya sudah gede sebelah kiri dapat limpahan besar sekali tapi saya tidak pernah pairing sini saya cek benar kaki kanannya sudah gede kaki kirinya sudah gede dan mereka banyak belanja ibu ini tidak pernah pairing kenapa Vivi pribadi nol oke itu yang kita harus pelajarin jadi itu sering saya temuin di center satu lagi kasus yang sering saya temuin Cik saya punya Vivi pribadi sudah 300 ribu kemarin saya sudah pairing tapi sekarang kenapa tidak pairing kemarin perasaan member saya sudah beli absolut sini juga sudah beli absolut kenapa tidak ada pairing sampai sekarang ternyata membernya cuma bisa mempairingkan dia satu kali setelah itu tidak belanja dia tidak pernah promosi lagi jadi dia mikirnya oke sekarang kaki saya sudah 300 400 di sini 400 di sini sudah pairing dia mikirnya besok itu 300 sama 400nya tetap ada jadi akan diakumulasi lagi kalau general commission ini 300 300 itu poinnya adalah 5 skor kalau dengan yang sales representative itu skornya 5 agent skornya 15 300 300 ketemunya di 870 ini adalah lulusan SMP lulusan SMA adalah pairingnya 1.740 selanjutnya itu adalah sampai ke 50.000 PV paling tinggi adalah pairing 17.400.000 bagaimana penghitungan bonus general anggap saja hari pertama itu ada yang belanja 100.000 kirinya 0 bisa pairing belum yang sebelahnya hari nextnya itu 100 besoknya 0 200 dan 0 apakah bisa pairing belum jadi nextnya itu 100 dan 200 belum bisa pairingnya Bapak Ibu karena belum mencapai kaki paling kecil 300.000 nextnya itu baru bisa pairing di hari keempat yaitu 400 dan 300 setelah itu next daynya memulai dari 0 flash out perhitungan bonus general adalah dari hari Rabu sampai hari Selasa dihitung dikirim ke account Anda next week PV itu bagaimana perhitungannya seperti Anda menjual MediCook itu adalah PV-nya 87.000 sedangkan absolut 130.000 itu di total jadi kaki kanan Anda 300.000 kaki kiri 300.000 baru Anda bisa pairing mastership itu sales master itu 700.000 PV pribadi dengan kaki kanan dan kiri adalah 2,5 juta PV diamond master pribadi 1,5 juta kanan dan kiri harus ada 2 sales master sedangkan Sharon Rose berkelanjutan kanda harus mempunyai downline di bawah Anda diamond master 2 bagaimana kondisi perhitungannya itu adalah 10% dari total penjualan PV dan dibagi total dari member yang ada di situ pada saat itu yang mencapai mastership PV-nya dikali 10% bagi total member yang mencapai mastership sales master mendapatkan absolute dan evening care set sedangkan diamond master sama ditambahkan dengan satu tablet PC Sharon Rose master mendapatkan 2 paket wisata 4 hari 3 malam uang tunai 26 juta bagaimana dengan star master sama cuma 4 pack tadinya 2 pack ini 4 pack uang tunainya 130 juta bagaimana dengan royal master 4 paket wisata 11 hari 10 malam uang tunai 600 juta tepuk tangan untuk atomi luar biasa kan biaya operasional 25 juta per bulan sewa mobil 12 juta per bulan crown master 4 pack paket wisata 11 hari 10 malam uang tunai 600 juta biaya operasional 60 juta dan 1 unit mobil 800 juta bagaimana dengan imperial master hampir sama siapa yang mau menjadi imperial master disini ini yang anda dapatkan nanti 4 pack wisata 11 hari 10 malam uang tunai 12 miliar biaya operasional 150 juta per bulan 1 unit mobil 1,5 biliar dan anda mendapatkan fasilitas adalah sewa ruko 30 juta per bulan dengan sekretaris dan driver bagaimana dengan komisi pusat pelatihan seperti kami kami mendapatkan 6 persen dari total penjualan anggota yang terdaftar di pusat pelatihan kami dikalikan dari PV total 6 persen kami dapat apa itu sukses bapak ibu use anda harus menggunakannya jika anda tidak menggunakannya bagaimana anda tahu bahwa Atomi itu produknya bagus jika anda tidak menggunakannya anda meminta saya menggunakannya hello emang saya kelinci percobaan jadi anda sudah menggunakannya anda tahu produknya bagaimana baru anda kenalkan share hanya menceritakan ini bagus sabunnya mendinya bagus lotionnya bagus hanya menceritakan ke member anda memperkenalkan jika anda tidak dapat memperkenalkan buatlah diri anda secantik mungkin orang akan bertanya kok kamu cantik banget ya kamu pakai apa jadi jika anda tidak dapat menjual be attractive dan attend attend itu gimana attend itu ke center ke one day seminar ke SA ini adalah perusahaan yang luar biasa yang memfasilitasi kita belajar kita manusia punya dua bagian dalam kehidupan kita jiwa dan raga setiap hari kita mengkonsumsi makanan sehat untuk raga kita tulang otak minum gingko biloba kulit kita minum vitamin E bagaimana dengan jiwa kita bapak ibu jadi kita perlu belajar kita tetap harus menambah ilmu hal-hal positif spiritual ke dalam hidup kita untuk balance kita tetap harus belajar sampai mati pun kita tetap harus belajar teknologi berubah anda tetap harus belajar jika anda stop belajar anda mati perusahaan yang besar ini memfasilitasi kita one day seminar gratis bapak ibu tinggal melangkahkan kaki ke one day seminar jika bapak ibu tidak mau melangkahkan kaki ke one day seminar seberat itukah masa depan bapak ibu hanya melangkahkan kaki saja anda tidak bisa anda mengekspek hidup anda itu baik melangkahkan kaki untuk duduk di one day seminar saja anda tidak mau wah masa depan bapak ibu sesuram itukah atomi bulan ini melakukan one day seminar enam kota tepuk tangan untuk atomi satu kali SA bikin acara itu tidak mudah bapak ibu dibalik pria sukses ada wanita yang hebat dibalik acara atomi sukses ada staff atomi yang hebat dan next adalah duplicate saya berada disini karena saya mencontoh leader saya leader saya di Malaysia speaker dia mengatakan kepada saya Fanny jika kamu mau sukses belajarlah dari saya saya speaker belajarlah marketing plan dari saya anda pasti ada jalan sukses jika bapak ibu tidak mengasih contoh yang baik apakah anda bisa mendapatkan member yang baik duplicate duplicate kenapa perlu duplicate belajar dari BBB wild duck mereka ketika imigrasi membentuk formasi V depan itu adalah leadernya mereka membuka jalan untuk member member ketika mereka lelah mereka mundur member yang lain maju kita manusia hidup tidak pernah lancar hidup kita selalu ada masalah dalam keluarga kita mungkin saja juga ada masalah kesehatan atau pekerjaan seperti saya sekarang hari ini berada di sini saya center leader tapi member saya tetap aktif di center itulah fungsinya duplicate jika tidak menjadi contoh yang baik anda tidak akan mengembangkan tim masalah di kehidupan kita menjalankan atomi pasti adalah kita ketemu kerikir-kerikir maupun badai-badai ingatlah strong takes make the three deeper roots badai membuat pepohonan memperdalam akarnya jika tidak ada badai pohon itu akarnya hanya pendek karena badai mereka mempertahankan badan mereka memperdalam akarnya jadi ketika kita menemui masalah bapak ibu kadang kamu merasa dalam keadaan yang sangat gelap buntu dan tidak dapat bergerak anda merasa anda dikubur sebenarnya anda bukan dikubur tapi anda sedang ditanam tumbuh dan berbual terakhir jangan berhenti jangan hanya ngomong saya mau jadi imperial tapi do nothing lakukanlah perubahan dalam hidup anda buatlah contoh yang baik untuk member member anda if people like you they will listen to you if people trust you they will do business with you sekian dari saya Fanny Lam